Sudarlun angin kencang yang melanda melabu Aceh Barat menyebabkan sebuah bangunan di desa pasar kecamatan Johan Pahlawan Rabu Malam Rubuh. Beruntung peristiwa itu tidak sampai menimbulkan korban jiwa. Bangunan yang rubuh selama ini ditinggal kosong yang tercatat sebagai aset sebuah desa dan pernah digunakan sebagai warung. Angin kencang juga merusak kanopi rumah warga di desa Sua Indrapuri tepatnya di seberang jalan dari bangunan yang rubuh. BMKG Stasiun Meteorologi Penerbangan Cutnya di Melabu Nagantaraya memprediksi cuaca di Barat Selatan Aceh dalam dua hari ini masih akan diwarnai hujan diserta angin kencang dan petir. Masyarakat pun diminta tetap waspada terutama yang beraktivitas di luar ruangan. dari Melabu, Rizwan, Serambion TV